Intro Kepedulian SMK Pancasila 1 Kuto Arjo terhadap warga masyarakat di bidang kesehatan patut mendapat apresiasi. Karena SMK yang beralamat di Jalan Maizen S. Parman Kuto Arjo ini baru saja melaunching layanan ambulan gratis bagi warga masyarakat di wilayah Kebupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mengingat akses kesehatan adalah salah satu faktor penting bagi seluruh warga masyarakat. Kemudahan mengakses pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Ada pun launching tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Purworejo, Hajah Yulihastuti S.H. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Wasid Diono Esos dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Provinsi Jawa Tengah, Dr. Nikmah Nurbaiti SPD, MPDBI serta para Kepala Sekolah dari berbagai SMP di wilayah Kebupaten Purworejo. Atas nama pemerintah Kebupaten Purworejo terkhusus pada kebupatan hari ini saya mengucapkan terima kasih dengan terlangsungannya mencintai dan apalagi gratis hikuman Pak Asrari terkhusus untuk orang sakit yang dikelola dari SMK Pancasila I Kuta Arjo. Sebenarnya SMK Pancasila I bisa tetap lebih baik lagi, lebih maju. Pak Asrari, saya dengar di sesuai-sesuinya ada hampir 900 anak. Disampaikan oleh Kepala SMK Pancasila I Kuta Arjo, Septi Indah Parwati bahwa ambulan gratis itu diperuntukkan bagi layanan orang sakit maupun medis pada kesempatan yang sama juga dilakukan pembukaan secara resmi program keahlian baru di SMK Pancasila I Kuta Arjo. Program tersebut adalah asisten keperawatan dan caregiver yaitu sebuah program keahlian yang bertujuan untuk menghasilkan asisten tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten di bidang pelayanan dasar keperawatan serta berperan penting dalam perawatan orang sakit atau lanjut usia. Untuk layanan ambulan yang diselenggarakan oleh SMK Pancasila I Kuta Arjo itu adalah layanan ambulan gratis di mana program kita itu adalah pelayanan terhadap orang sakit atau pelayanan medis. Dan ambulan ini kita adakan tidak hanya untuk pelayanan gratis untuk masyarakat umum tetapi berkaitan juga dengan pembukaan program keahlian baru di SMK Pancasila I Kuta Arjo yaitu program keahlian layanan kesehatan dengan konsentrasi keahlian asisten keperawatan dan caregiver. Dari Kuta Arjo, Maestia Andi Sanjaya, Bagelan Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!